Sejak lahir, kita sudah diadhani, dimerdekakan dengan kalimat La ilaha illallah Diada Tuhan yang kita sembah, diada Tuhan yang kita cintai secara hak, kecuali Allah Tapi justru banyak manusia yang membiarkan adanya Tuhan-Tuhan palsu di dalam jiwanya Sehingga gelisah dan tidak merdeka Sejak kecil kita juga sekolah agar memiliki sikap yang adil dan berkemajuan Tapi fakta dalam kehidupan begitu banyak yang justru membiarkan jiwa terjajah dan asik melestarikan budaya-budaya jahiliyah Bukan malah maju tapi mundur ke belakang ke masa jahiliyah Banyak orang-orang yang hidup di zaman modern ini Membudayakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah Antara lain, ciri-ciri orang jahiliyah itu Suka melanggar hukum Tidak mau mengikuti aturan Dan suka menghalalkan segala cara dalam menggapai tujuannya Walau apa yang diinginkan tercapai Tapi karena melenceng dari jalan Allah Maka yang ada hanyalah kegelisahan Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita semua Dosa adalah apa saja yang membuat hati kita tidak tenang Walau punya jabatan dan bergelimang kemewahan Tapi hati selalu diliputi kegelisahan Kaum muslimin rahimakumullah Makna neraka Sejatinya tidak hanya terjadi nanti di akhirat Tidak usah menunggu mati baru ketemu neraka Tidak Orang yang suka membelakangi kebenaran Suka melanggar kesepakatan Suka menabrak hukum Baik hukum agama maukum hukum negara Dan aturan-aturan pemerintah misalnya Maka orang yang demikian itu Nuansa hatinya Sudah ada nuansa neraka Kelisah tidak merdeka Kaum muslimin rahimakumullah Untuk itu dalam kesempatan yang singkat ini Mari kita hijrah menuju kemerdekaan sejati Menuju hidup yang berprinsip La ilaha illallah Tidak ada yang aku lakukan dari semua aktivitas ini Illallah Kecuali untuk mencapai ridu Allah Kalau kita sudah sampai di sana Itu insya Allah kita sudah merdeka Atas dasar kasih sayang Allah Sejatinya jiwa kita itu sudah diasah sembilan kali Sampai diwajibkan oleh Allah Supaya tidak kita tinggalkan Sembilan kali Tepatnya ada di tasahud Itu merupakan rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan Artinya membaca sahadat di dalam sholat itu wajib Dan itu tujuannya adalah untuk mengasah kita Supaya kita bisa merdeka Tinggal perlu penghayatan lebih dalam lagi Di posisi manapun Bekerja aja di apapun Di mana saja Asal itu yang kita pegang Asyhadu alla ilaha illallah Sesuai yang kita baca Saat dasahud Maka insya Allah Kita akan menjadi Pribadi yang betul-betul merdeka Kau muslimin rahimahkumullah Orang punya keinginan itu lumrah Tapi kalau sudah bekerja sama dengan nafsu Maka jiwanya gampang terjajah Dan tidak sabar Mengikuti jalan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal di dalam sholat itu Kita juga selalu Ihdinas syiratul mustaqim Ya Allah tunjukkan Dari semua yang saya lakukan ini Semoga berada di atas jalanmu Di atas tuntunanmu yang lurus Kalau kita tahlil Itu juga kita membaca surah Al-Baqarah 255 Disana ada penekanan Man dalladhi yashfa'u wa'indahu illa bi'idnih Tidak ada yang dapat memberi syafaat Tidak ada yang dapat memberi solusi Dan memberikan pertolongan di sisi Allah Illah bi'idnih Kecuali atas izin Allah Maka tentu menjadi sangat ironis Terlebih bila kita sedang butuh sesuatu Semisal ingin terbebas dari COVID-19 Tapi langkah yang diambil Malah menjauhi Allah Padahal yang tahu persis solusi dari COVID-19 Ini adalah Allah Manusia hanya melakukan langkah-langkah konkret Kalau minta tolongnya kepada Allah Dan kita meninggalkan Allah Itu kan sama dengan keluar dari cahaya Menuju kegelapan Dan itu sering disebabkan Karena kita kurang sabar mengendalikan nafsu Kurang kuat menghadapi tekanan dan gaya hidup Maka mari kita berdoa Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Bisa hijrah Minadzulu mahti ilan nur Merdeka dari kesombongan Merdeka dari kebohongan Dari segala macam bentuk kebodohan Kemiskinan dan keterbelakangan Sehingga dibebaskan oleh Allah Dari segala musibah Seperti halnya pandemi COVID-19 Merdeka menuju hidup yang lebih sihat dan normal kembali Wabashirissabirin Al-lazina idha asobatuhum musibah Qaloo inna lillahi wa inna ilahi raji'oon